Berikutnya ini juga ada berita yang... Dari siapa lagi, Indra? Kita tuh sedih, seneng, haru, ini campur semuanya gitu kan. Ketika mendengar bahwa istri dari almarhum Bang Sapri itu sudah melahirkan. Alhamdulillah ya. Anak kedua ya, alhamdulillah ya. Sehat, dua-duanya lahir dengan selamat. Cuma sudah berapa hari itu setelah? 6 hari apa 7 hari? Ya seminggu lah ya, kurang lebih ya. Seminggu kurang lebih terus melahirkan anaknya. Yang kita dengar juga ternyata Bang Sapri sendiri tuh sudah menyiapkan. Menyiapkan sebuah nama yang istimewa untuk sang anak. Dan emang balik lagi yang saya bilang tadi ya teman viral ya. Ini antara kabar bahagia tapi juga kita terenyuh dan sedih. Karena kan Bang Sapri tuh tidak sempat melihat dan ketemu dengan sang anak ya. Alhamdulillah istri almarhum Sapri Pantun lahirkan anak laki-laki. Ini ada artikelnya nih, alhamdulillah. Padahal waktu aku kemarin ya kita flashback sedikit. Dari aku sempat sholatin jenajah. Sampai aku nganterin sama Mas Eko, sama Billy, sama teman-teman yang lainnya ke persidratan terakhir. Istrinya tuh gak sempat turun, dra. Oh iya. Kemakam gitu. Karena mungkin kondisinya udah hamilnya udah besar. Terus dia juga udah ya ada drop lah atau bagaimana gitu. Tapi Dolly sebagai seorang adik kita udah sering komunikasi. Saya siapa sekarang saya udah harus ngambil Ali. Kalau dulu Bang Sapri yang jadi tiang, sekarang saya harus belajar menjadi tiang itu gitu loh. Jadi perlahan-lahan semuanya ya udah bisa Dolly yang menggantikan posisinya Bang Sapri. Luar biasa salut juga buat Bang Doli ya. Karena bener-bener mengambil Ali tugas sang kakak ya. Dan ini ada fakta visual salah satunya ketika Bang Doli nih yang mengazankan anak dari almarhum Bang Sapri. Kita lihat. Alhamdulillah. Kita senang bahwa anaknya sehat ya. Mamanya juga. Dan sekarang ini kita sudah terhubung dengan Bang Doli dan juga Mbak Irma. Ya untuk langsung berbincang dengan mereka. Selamat pagi. Pagi Kak. Pagi. Assalamualaikum Mbak Doli. Assalamualaikum. Mas Doli. Ya wa'alaikumsalam. Oke pertama. Doli Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam. Ya Mbak Irma Assalamualaikum. Ya pertama kita ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat hari raya idul fitri buat Mbak Irma dan Doli. Yang kedua kembali kita ingin mengucapkan turut berbela sungkawah khususnya untuk Mbak Irma. Ini untuk pertama kalinya Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi secara langsung. Insya Allah almarhum jannah. Insya Allah almarhum musnul khatimah. Amin. Allah punya rahasia lain. Suami Mbak Irma. Yang diambil oleh Allah yang maha kuasa. Di satu sisi lagi Allah menitipkan. Putra. Almarhum. Di jarak yang cukup dekat ya. Iya. Betul. Doli maaf. Kita boleh ngobrol sama Mbak Irma bentar gak? Boleh. Boleh ya. Mbak Irma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Irma. Assalamualaikum Mbak Irma cerita dong kemarin melahirkannya secara sesar atau normal Mbak? Normal. Normal ya? Dol boleh dibantu Dol suaranya kurang kedengeran Dol? Kemarin sesar kami lagi. Oh sesar. Prosesnya bagaimana Dol? Lancar berapa jam operasinya? Operasinya 13 jam. Iya. Ibunya sehat gak ada kendala? Bayinya sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbak Irma udah lebih tenang sekarang? Alhamdulillah. 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 Siapa namanya si ganteng Mbak Irma? Tidak mau ada namanya. Muhammad Kaffi. Muhammad Kaffi. Muhammad Kaffi. Itu benar ya? Mbak. Artinya kalau bisa itu nama agak mana aku, nama aku, nama aku, nama-nama aku. Jadi kalau Muhammad Kaffi dia selalu lawat Kaffi. Jadi Bang Sapri yang menyiapkan namanya betul ya Mbak ya? Iya Bang Sapri yang menyiapkan Alhamdulillah lucu Aduh lucu banget Gemes Cekat banget Irma anak lu cakep banget Ma Alhamdulillah Ma Ya Allah sehat Takut teman-teman atau pemirsa ada yang gak nge Ini anak yang keberapa sih Mbak Irma? Anak kedua Oh kedua Anak pertama udah usia berapa? 9 tahun ini Oh jaraknya jauh ya Mbak Irma Terakhir kali pernah menyampaikan sesuatu gak? Pesan terakhir gitu Sebelum meninggal Selainnya 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 Dol boleh dicertain lagi Dol Aduh sayang lagi nangis Dia memusuh kali Coba Mungkin Bang Dolinya Bang Doli Ada pesan dari Almarhum Bang Sapri gak? Sebelum Kelahiran sang anak ini Mungkin ada Satu pesan-pesan yang disampaikan Tentang anaknya Jadi Sebelum Almarhum gobat Dia berpesan Pengen sekali nyati Isnya lanjuran Tapi kan Allah berkendak lain Terus sempat bilang Jagain Jagain yang sebelum Mungkin disitu Jagain itu dari Makti ya Jagain kelima Jagain Di atas Mulai Harus Menjaga Sebaik mungkin Ini amanah ya Doli amanah Buat ente ya Ya insya Allah Pak Ramji Amanah Boleh Terima kasih Oke